Hai Oke kembali lagi bersama Mister Songli disini kali ini Mister Songli bakal ngomongin tentang helper-helper website atau website-website yang bisa nolong kalian main Genshin lebih enak lagi lah yang pertama adalah Genshin interactive map ini mungkin kalian juga udah pada tahu itu buat tujuannya kita buat nyari farming spesifik material geoculus animusulus next ada Genshin farming scheduler ini biar kalian bisa efektif farming tiap hari dan hari apa aja yang kalian harus farming apa itu bisa dilihat di website ini yang ketiga ada Genshin damage-dammage kalkulator jadi bisa bandingin build mana yang lebih efektif aktifak mana senjata apa yang lebih efektif untuk ngeluarin best-dammage yang paling bagus terakhir ada Genshin karakter dan tireless ini ya buat kalian yang mau antisipasi next waifu atau nexus bando kalian Oke so langsung aja nge-check it out Oke yang pertama misalnya mau ngomongin soal Genshin map interactive map gitu ya ini mungkin kalian juga udah pada tahu dan udah sering banyak di forum-forum tapi ya eh Zongli mau nge-share lagi siapa tahu masih ada yang belum tahu jadi di sini kalian bisa nge-track semuanya yang kalian pengen untuk kalian farm contohnya regio kulus yang kalian semua lihat ada tanda-tandanya di sini dan kalian kalau kalian pencet itu kalian bisa ngeliat guide-guide orang yang udah pernah mengambil ini dari berbagai negara lah itu ini jadi kayak peer-to-peer jadi orang bisa bisa langsung submit juga komen di sini dan ngasih guide ke kalian itu bahkan ada yang ngasih link YouTube cara ngambilnya gimana which is ini sangat-sangat efektif banget lah sangat-sangat membantu dan disini kalian juga bisa sign in biar kalau misalnya kalian udah temuin tuh kalian bisa mark as found jadi kalian bisa eh apa ya bisa ketahuan mana yang udah kalian temuin mana yang enggak gitu nah ini kayak kayak disini oke nah disini juga kalian bisa ngeliat berbagai bahan-bahan mineral atau bahan-bahan kalian buat naikin level karakter atau asen dan juga musuh-musuh yang ngasilin material-material kalian buat asen karakter atau weapon tinggal di pencet aja dan itu bakal semuanya nongol ya so ini lumayan simpel dan bisa menolong kalian buat eksplorasi world game scene ini sampai nemuin semuanya lah nambahkan di sini juga ada kalian ada Sally ini Sally misterius Sally dimana kalian bisa bisa temuin si hantu-hantu itu yang ngasih chest sini ada challenge juga ada Luxurious chest ada precious segala macem dan sampai ada common chest juga gitu mungkin kalau kalian rajin kalian mungkin nggak bakat nggak nggak butuh gadget gadget yang dari yang kalian craft itu dan mungkin kalian juga bisa nyari ini sendiri-sendiri sih hahaha tapi yaitu kalau kalian lihat oke nah ini bakal semua linknya kalian bakal mister songli taro nanti di deskripsi jadi kalian bisa langsung lihat sendiri oke next ada Genshin Farming Kalkulator jadi ini juga selalu mister songli bukmark ah di sini jadi kalian bisa masukin tim-tim kalian jadi kayak gini misalnya Oh misalnya kalian punya cilde terus kalian bisa masukin cilde pakai senjata apa misalnya Amos bow kalian bisa pilih artifaknya apa salah dia pakai eh dia misalnya pakai gladiator atau misalnya instruktor lah atau apa Nah itu tuh bakal kelihatan jadi hari ini hari Sabtu which is kalian bisa farming buat domain Cecil Garden buat naikin senjatanya dari cilde gitu Nah itu juga setiap hari kalian bisa farming ini jadi bisa kelihatan kalau misalnya Oh di hari hari apa nih kalian lagi lagi kosong Nah kalian bisa ngelakuin hal-hal yang paling bawah ini tapi misalnya kita melihat yang lain nih Nah ini juga udah langsung kelihatan hari-hari apa aja yang kalian kosong hari-hari apa aja yang kalian perlu farming gitu dan disini juga bisa tambahin banyak anggota lain jadi eh kalian bisa langsung aja feel semuanya dan bakal kelihatan kalian harus farming apa di hari hari apa jadi ini bakal membantu banget lain daripada kalian ngecek satu-satu eh ini telernya butuh di hari apa nih misalnya senjata butuh di hari apa kalian masuk ke karakter satu-satu lumayan ribet dengan pakai ini langsung kelihatan semua dan lagi-lagi di sini kalian bisa login dan bisa kalian simpen party kalian jadi nggak usah setiap masuk ke website ini diisi lagi satu-satu jadi kalian bisa bisa simpen dan masuk website-nya bakal nge-save data kalian dan kalian juga bisa langsung login lagi aja untuk ngeliat eh hari apa aja yang kalian bisa efektif untuk farming gitu jadi ya ini genshin.poporing.live ini juga akan Mister Songli kasih linknya deskripsi next ada yang ini juga baru dapat dari teman Mister Songli pengembara tefat nah ini adalah Genshin Impact kalkulator dimana kalian bisa ngitung DPS paling efektif dari sekarakter dari seseorang karakter lah itu jadi misalnya kalian punya karakter sangat terhadap dia nih nih kalian bisa masukin kalennya level berapa skillnya level berapa dan ini bersih juga level berapa ini juga kalian bisa masukin sendiri di sini juga ada artifact kalian juga bisa taruh kalau arti pakai ini level berapa substratnya apa main statnya apa di substratnya ya karena flower pasti HP jadi kalian bisa kasih substratnya apa main statnya apa dan setnya apa gitu nah disini kalian bisa isi sendiri semuanya amount ya terserah dan misalnya eh kalian punya attack flat attack 88 kalian punya main stat attack persen hanya ini 60 persen Nah itu ntar kalian bisa bandingin dengan artifak-artifak lain kalau misalnya kalian mau tukar atau misalnya senjata lain yang kalian juga mau tukar di sini ada refine-nya juga kelihatan level juga kelihatan dan yang kalian lihat itu di sebelah di sebelah kanan sini just dps dps di sini ada kelihatan non-crit critical sama average Oke nah kejelekannya dari website ini sekarang karena ini juga masih ini masih tahap pertama jadi mungkin kejelekannya adalah dia cuman bisa ngitung normal attack damage doang jadi belum bisa ngitung bener-bener kalau kalian nge-dps dengan nge-richards dengan kalian terus nge-fill ulti kalian atau kalian nge-fill eh jurus kalian yang biasa Nah itu kalian gabungin sama normal tech Nah itu belum bisa kehitung damage-nya Nah tapi disini kalau kalian sering main normal attack which is dps kebanyakan juga sering main normal tech kalian bisa pakai website ini buat ngitung build kalian efektif atau enggak dan jadi artifak mana yang mau dimasukin mana mau dikeluarkan mana mau disertitude atau senjata apa yang mau kalian masukin dan dikeluarkan gitu jadi ini lumayan membantu itu banget kalau kalian lagi pusing kau dapat artifak yang kelihatannya kok sama-sama bagus tapi kalian enggak enggak tahu mana yang paling oke bisa langsung dihitung sendiri dengan kalkulator damage ini which is yang kalian lihat nanti di dps naik paling kanan begitu Oke ada website selanjutnya ini mungkin harus selanjutnya lebih kayak apa ya website-webs menghibur which is di sini kalian bisa melihat tireless dan tireless nya ini kebanyakan yang udah diadapt dari tireless luar which is di Cina itu jadi kalian bisa lihat di sini tireless S dengan dengan apa kegunaan karakter itu apa kayak utility itu misalnya buat kontrol buff atau healing dan disini butuh kayak constellation berapa biar biar dia sesuai dengan tirenya jadi ya keep in mind nih take a grain of salt aja karena ini tireless semua orang pasti punya opini masing-masing dan ini kebanyakan opini dari website itu sendiri atau kumpulan orang yang bikin website ini sendiri gitu jadi ini bukan tireless Mr. Zhongli ya jadi ini tireless dari Genshin.gg sendiri yang mungkin juga mirip-mirip sama tireless dari Cina begitu ini ini juga sering Mr. Zhongli ngeliatin karena kemungkinan kalian bisa ngeliat dan kenapanya dan kadang juga masuk akal karena misalnya kalian lihat di sini Razor sebagai main dps kira-kira harus c4 karena kalau kalian lihat sendiri di constellation empatnya itu lumayan imbar 1234 ini which is by jadi ketika kita nge-cash e enemy yang ke hit sama e-nya itu bakal ngedi bakal ke decrease defense-nya sebanyak 15% gitu dan kumpulan dari constellation ini bakal ningkatin main dps-nya dari Razor juga gitu walaupun juga yang ke belakang-belakang ningkatin banget cuman kalau buat menjadikan main dps Razor dengan secara budget lah ya itu mungkin eh yang paling bagus constellation 4 sesuai dengan tireless jenis ini disini disini juga kalian bisa ngeliat jenis karakter semuanya dengan eh best mona build atau misalnya dengan suggestion buildnya masing-masing itu jadi kalau disini dia ngasih buildnya dari senjata sama artifak setnya apa aja begitu di sini juga kalian bisa ngeliat kayak Ascension kos materialnya apa aja yang macem dan mungkin tim juga bisa kalian lihat main dps kelihatannya kayak apa dan example timnya kayak apa di sini juga kalian bisa lihat ya substitutnya kayak apa itu jadi ini eh mungkin waktu itu juga mister songli pakai ini buat awal-awal main buat ngeliat kayak tim mana sih yang paling enak segala macem tapi tetap ya tergantung dari jenis cara main kalau kalian lebih suka Oh lebih suka mona jadi dps ya silahkan aja karena memang juga bisa dibuat seperti itu semuanya tergantung dari build kalian which is mungkin yang paling penting itu adalah tadi image kalkulator ini itu akhirnya kalian bisa nge-build dan sekalian kayak apa ngembil dengan dps kalian kayak gimana misalnya paling bagus juga bisa tahu harus farming apa aja tiap hari lah gitu jadi ya ini bakal jadi supporting website aja bakal dilihat occasionally mungkin kalau misalnya karakter baru atau karakter yang bakal mau dateng lah gitu next di sini ada namanya Genshin.honeyhunterworld ini mirip-mirip sama Genshin.gg which is dia nyediain eh informasi tentang karakter dan yang paling mister Zongli lihat di sini adalah antiris karakter which is ini kayak semacam leak ya gitu jadi ini mungkin ada leak-like kayak Albedo yang mungkin kalian juga udah sering denger tapi nggak tahu statusnya kayak apa ada Rosaria Ayaka Ganyu bahkan Zongli di sini juga semuanya ada di sini yang belum pernah ada di gamenya which is atau akan akan ada di gamenya gitu nah mister Zongli sendiri juga nggak tahu kalau ini apakah ini tuh bener-bener eh apa ya bener-bener sesuai nanti kepas keluar karena disini sekali lagi kebanyakan leak dan dari forum jadi mungkin orang-orang udah ngumpulin data leak segala macam jadi forum dan dijadiin website itu kalian bisa percaya sama ini atau juga bisa ya nanti tunggu karakter yang keluar dan melihat beneran di officialnya aja gitu tapi kalau misalnya kalian bener-bener mau nge-build atau mau antisipasi karakter apa yang nanti bakal keluar dan mau nge-build karakter itu kalian bisa pakai website ini buat kira-kira lah jadi jadi maksudnya kira-kira apa kalau misalnya kalian pencet Zongli di sini kalian bakal ngeliat kayak base HP base attack base defense segala macem dan juga presentasi dari semua jurusnya itu disini pun juga dikasih lihat kalau kalian naikin talent level berapa bakal mencapai damage seperti apa atau efek yang seperti apa juga bisa kelihatan di sini gitu ini juga sering banyak diulas sama banyak youtuber kalau mereka pakai ini untuk membandingkan antara karakter baru sama karakter lama atau karakter yang nanti mau dateng di in the future lah gitu jadi ini website take a grain of salt aja tapi lumayan berguna buat kamu bandingin kayak misalnya sekarang kalau kamu mau narik kira-kira Zongli bagus atau enggak ya nih kalian bisa ngeliat dari base attacknya kalian bandingin sama jenis polarm yang lain pengguna dengan polarm yang lain kira-kira kayak apa misalnya karakter yang lain yang pakai Polar tadi damagenya si Zongli 255 nih misalnya kalau kita lihat ke Xiangling base attacknya itu 225 yang di level 90 which is Oh berarti kayaknya Zongli lebih pedas lebih sakit deh atau lebih gede kalian mau jadinya mau tarik buat-buat zombie berikutnya Nah itu bisa dari website ini jadi kalian bisa nge-save primogams dari lama dengan tahu statusnya lebih dulu begitu Oke jadi itu kira-kira beberapa website yang bisa ngebantu kalian semuanya untuk min maxing permainan di Genshin Impact kalian begitu Oke sekian video Mr. Zongli terima kasih dan sampai jumpa konstrui selamat menikmati